Intro Di tingkat internasional, kopi Indonesia berada di peringkat tiga dunia di bawah Brazil dan Vietnam. Padahal berpuluh tahun lalu, Vietnam pernah berguru kepada Indonesia tentang bagaimana proses mengolah kopi. Hal ini disampaikan oleh Mutakin, owner kopi Jowo, desa Sudomulya Kejamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Motivasi Mutakin menggagas kopi Jowo juga karena ingin meningkatkan sumber daya para petani kopi di pati dan menaikkan peringkat kopi nasional di kancah internasional. Menurutnya, potensi para petani pati belum dikeluarkan secara maksimal lantaran hanya fokus pada membudi daya dan memanen saja. Menurut Mutakin, pengembangan kopi daerah dan nasional cenderung datar. Ditambah lagi, usia para petani kopi produktif mayoritas menginjak umur 60 tahun. Peringkat tersebut adalah berdasarkan produktivitas kopi di masing-masing negara. Bukannya tanpa jelas, bagil alternatifnya Indonesia masih bisa melakukan kopi spesiality. Pasalnya, kata Mutakin, kopi Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan negara lain, yaitu cita rasa dan keberagaman. Dari Pati, Moh Anwar, Mutraplos melaporkan.